oke kita lanjut ya materi spanning tree protokol protokol yang ada di switch oke jadi STP ini berfungsi untuk mencegah looping di jaringan dalam satu jaringan ini udah di rekam kan ya oke looping terjadi kalau ada jalur yang membuat kayak loop gini ini dibuat loop seperti ini ini untuk redundansi awalnya jadi misalnya link dari switch A ke switch B putus itu switch A bisa ke switch A misalnya baru ke switch B ini untuk redundansi tapi kalau switchnya switch yang unmanage gak bisa gak kenal dengan STP nanti akan menyebabkan looping kenapa looping? ya karena di switch ini cuma sampai layer 2 ya belum bisa membedakan halamat IP oke jadi ini untuk redundansi tapi akan menyebabkan loop switching loop nah untuk solusinya nanti pakai protokol STP ini protokolnya otomatis ya jadi paling kita setting rootnya aja oke ini kita bahas yang loopingnya dulu jadi looping akan menyebabkan broadcast storm jadi kalau ada salah satu host yang broadcast nanti paketnya akan muter-muter di looping tersebut jadi host A kirim paket broadcast jadi kan dikirimnya ke switch B kemudian switch B akan ngirim paket itu ke port yang lain selain port masuk jadi kirim ke port yang nomor 2 dan nomor yang bawah nih kirim ke switch A dan switch C terus switch A akan ngirim ke port selain port masuk kirim ke switch C switch C akan kirim ke switch A dan host B kemudian paket dari switch C akan balik lagi ke switch B dan begitu seterusnya jadi terjadi broadcast storm jadi switchnya itu nanti akan nyala semua lampunya sibuk dan jaringannya akan down jadi kalau kalian punya switch yang unmanaged coba aja dari port salah satu port masukkan lagi ke port di switch itu nanti terjadi loop nah loopnya itu akan membuat switchnya akan sibuk jadi dia mem-forward paket yang sama oke kalau layar 2 ini bukan paket ya frame mem-forward frame yang sama kemudian karena looping nanti jadi mac table nya gak stabil berubah-ubah disini di switch B itu dia simpan mac address host A sebagai dari port nomor 3 g003 terus frame nya di forward forward terus kemudian misalnya dari switch B di broadcast lagi ke switch C kemudian masuk ke switch A balik lagi ke switch B melalui port nomor 2 nah nanti ganti-ganti nih jadi mac address nya sama nanti interface nya bisa berbeda-beda nanti di tabel mac nya akan instabil jadi berubah-beda jadi berubah-beda terus nah untuk untuk memecahkan masalah looping tadi itu salah satu port harus dimatikan supaya tidak terjadi looping kalau switch nya unmanage itu berarti tugas admin nya nih yang mengecek agar tidak ada looping di jaringannya switch yang unmanage yang tidak bisa disetting langsung pakai aja kemudian kalau switch nya manage itu dia punya protokol STP spanning tree protokol jadi otomatis dia akan mendisable port yang menyebabkan looping oke jadi kalau pakai STP walaupun topologinya ada looping tapi nanti otomatis salah satu port akan di disable agar tidak terjadi looping nah spanning tree itu berarti ada root nya jadi seperti pohon terbalik root nya di atas kemudian ini namanya root bridge ini adalah dasar dari spanning tree nya dasar dari pohon nya kemudian switch yang lain ya non root kemudian kalau ada looping itu otomatis akan diputus mana yang diputus itu yang jaraknya paling jauh dari root nya misalnya dari ini A, B, C A, B kalau ke root itu paling dekat ke jalur yang sini nih jalur ke atas kalau jalur yang samping itu lebih jauh maka yang jauh ini akan diputus nah untuk menentukan root nya yang mana pakai bridge ID bridge ID itu gabungan dari prioritas dan MAC address dari MAC address paling kecil dari switch nya misalnya ini MAC address nya depannya sama kemudian ini belakangnya yang beda ada A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F maka yang terpilih menjadi root adalah MAC address nya yang paling kecil yang A, A ini atau bisa juga kita tentukan lewat prioritas jadi kalau prioritas nya default nya 32768 ini belum kita setting kemudian kita mau nge-set salah satu switch sebagai root maka di-set prioritas nya misalnya di-set lebih kecil misalnya 4096 jadi otomatis yang prioritas nya paling tinggi yang nilainya paling kecil ini dia bertindak sebagai root kalau nggak dipilih berarti dari MAC address pilih yang paling kecil kemudian alternatif lainnya bisa dipilih salah satu switch sebagai root dengan meng-set prioritas nya nah gabungan prioritas dan MAC address itu menjadi bridge ID kemudian untuk STP dia mengirim PDU namanya BPDU bridge protocol data unit dari root ke switch yang lainnya yang non-root ini isinya kemudian tipe BPDU nya bisa konfigurasi itu dari root konfigurasi dari root kemudian TCN ini topology change notification itu dari bawah kalau ada link yang putus topology change notification terus jalur yang dipilih adalah yang paling kecil yang paling kecil ke root halnya dari switch B ke root itu rpc nya 0 cost nya langsung nyambung terus misalnya dari ini yang switch D ke switch ke root itu harus lewat ke switch B dulu berarti cost nya 20.000 karena dia nggak nyambung ke root langsung berarti harus lewat switch B dulu itu cost nya terus nanti yang diputus adalah yang cost nya paling besar yang 20.000 ini kan kalau mau ke ini A, B, C kalau B mau ke A itu kalau lewat samping sini berarti ini 20.000 terus 0 totalnya 20.000 nih totalnya ini lebih besar daripada kalau langsung aja nih dari B ke A itu totalnya 0 jadi ini yang nanti diputus oke jadi bentuk akhirnya nanti menjadi 3 tidak ada loop disitu karena yang loop ini diputus kemudian nilainya dari mana yang cost nya ini ini sesuai dengan standarnya masing-masing ada standar 82.1D yang D ini standarnya nih kalau dia gigabit ethernet cost nya 4 kalau standarnya DT itu kalau gigabit ethernet cost nya 20.000 kalau standar yang lama seperti ini oke ini pakai yang standar DT nih DT 1T itu kalau 10 gigabit itu cost nya 2.000 gigabit 20.000 kemudian 100 megabit itu kenapa 99 ya ini hampir 200.000 kemudian yang dan seterusnya nih jadi makin lambat cost nya makin tinggi kalau yang DT ini proporsional jadi misalnya kalau 1 gigabit itu 20.000 maka cost yang 10 gigabit akan berkurang 10 kali lipat jadi 2.000 kalau yang DT ini non proporsional oke yang dipakai di switch Huawei ini pakai yang DT 1T cost nya kemudian untuk STP nanti tiap port ada perannya masing-masing ada designated kemudian ada root ada alternatif D itu designated R itu yang menuju ke root yang A itu alternatif itu gak dipakai yang designated ini berarti dari sumbernya ke bawah di port ini nanti akan mengirim BPDU ke bawahnya D ini mengirim BPDU ke bawahnya jadi akan mengirim paket STP ke switch di bawahnya yang port R ini root namanya jadi yang port root ini yang menuju ke root port yang menuju ke root yang A alternatif ini port yang akan diputus nah portnya ini bisa menjadi aktif kalau ada link yang putus misalnya dari A ke B ini putus maka port yang alternatif ini akan jadi aktif nanti nunggu dulu interval waktunya berapa lama sampai ditentukan itu putus linknya baru diaktifkan yang port alternatif di portnya ada designated root sama alternate oke kemudian kalau ada dua ini untuk redundansi ada dua link dari root ke salah satu switch maka yang dipakai itu salah satu aja dipilih dari nomor port yang paling kecil misalnya ini port nomor 1 dan port nomor 2 maka yang dipakai adalah port nomor 1 yang aktif port nomor 2 sebagai alternatif nya ini dipakai port id yang port id yang belakangnya nih yang 128 ini prioritas dari port kita bisa setting jadi defaultnya 128 kalau prioritasnya kita tentukan nanti bisa berubah nih misalnya yang port 2 prioritasnya lebih kecil berarti port 2 yang aktif tapi kalau prioritasnya default dari nomor portnya port yang nomornya paling kecil itu yang prioritasnya lebih tinggi oke kemudian untuk max age ini kalau switch nya belum dapat update BPDU ini 20 berarti 20 detik maka dia akan menghitung lagi jadi misalnya ini ada link nya maka akan diaktifkan jadi tiap BPDU ada max age nya defaultnya adalah 20 detik ada timer terus setiap dia melewati switch maka message age nya akan bertambah ini dari root nya umurnya 0 kemudian ke bawah umurnya jadi 1 dan ke bawah lagi umurnya jadi 2 dan seterusnya ini kebalikan dari TTL kalau yang age nya akan bertambah tiap dia lompat switch kalau dia sudah lompat kalau max age nya 20 berarti lompat 20 switch itu nanti dia akan dibuang dan lebih dari 20 nah ini pas di awal untuk memilih root maka tiap switch mengirim bpdu kemudian nanti dipilih mana yang MAC address nya paling kecil ini kan di awal itu prioritasnya ini sama nanti yang dipilih yang MAC address nya paling kecil sebagai root yang switch A di masing-masing ngirim bpdu terus setelah itu terpilih root nya kemudian setelah terpilih root nanti ini untuk menentukan port nya jadi ini root yang ke bawah berarti designated semuanya terus yang disini sebagai root root port root nya ini root kemudian yang alternate yang mana itu dari cost nya ini cost nya 0 cost nya 0 ini cost nya paling gede 20 ribu maka ini link nya sebagai alternate terus mana yang designated mana yang alternate itu lihat dari MAC address nya yang disini switch B itu MAC address nya lebih kecil berarti dia sebagai designated yang lebih besar berarti prioritasnya lebih rendah dia sebagai alternate perannya oke ini state dari port pertama dia disable kemudian jadi blocking kemudian listening BPDU nya learning nanti dia bisa forwarding kalau sebagai designated atau sebagai root bisa juga dia nanti blocking kalau sebagai alternate nah ini ada kasus-kasus kalau ada kesalahan atau ada switch yang mati kalau root nya yang mati maka semua switch selain root kita akan menunggu sampai max edge max nya tadi 20 detik nah kalau sudah 20 detik lewat maka akan milih root yang baru kembali ke awal tadi jadi milih root yang baru yang karena switch A nya yang sebagai root mati terus terus kalau ada link yang putus nah ini misalnya tadi harusnya dari switch A ke switch B kemudian switch A ke switch C yang B ke C ini alternate kan ya ini alternate nah ini link ke switch A akan misalnya putus maka switch B akan ngirim dia ngiranya root nya gak ada ngirim BPDU ke switch C terus karena dari switch B itu MAC address nya lebih gede jadi prioritas nya lebih rendah daripada switch A maka akan di ignore oleh switch C dan yang link ini akan diaktifkan yang alternate terus ini yang kalau ada dua link ada dua link dari switch A ke switch B kemudian yang link utamanya ini putus maka switch yang link yang alternatifnya ini akan diaktifkan jadi sama tunggu dulu sampai max age 20 detik kemudian tambah lagi 30 detik untuk konvergensi akan aktif yang link yang alternatifnya jadi setelah 20 detik switch B akan hitung lagi deteksi kesalahan terus dia akan mengaktifkan switch yang alternatifnya nah dengan perpindahan linknya jadi ada yang putus kemudian yang alternate jadi aktif nanti MAC addressnya akan keupdate nih ini contohnya dari AA di switch B lewat port nomor 3 kemudian ke BB itu lewat port nomor 2 nah karena yang port nomor 2 terus ke switch C ini putus maka pindah ke port nomor yang sini nih port nomor 1 misalnya ini nanti akan berganti nah karena seperti itu maka dibatasi untuk tabel MAC address yang dari hasil STP maka akan expire otomatis 300 detik oke untuk mengirim informasi pergantian topologi maka dari switch yang non-root dia akan ngirim BPDU ke rootnya namanya TCN topology change notification kirim ke rootnya nah yang defaultnya ini BPDU konfigurasi yang merah tipenya konfigurasi kemudian kalau ada pergantian topologi maka dari switch yang non-root kirim BPDU dengan tipe TCN yang hitam tahunnya TCN dari flag di BPDU nya flag TCN set topology change terus setelah berpindah topologi nya nanti MAC address nya akan di update tadi yang dari sini gak bisa kan dari host A ke host B jadi MAC address di switch B kalau mau ke host B itu awalnya dia lewat port nomor 2 karena yang ini tadi alternate terus yang link yang di bawah putus maka akan switch B kalau ke host B lewat yang port nomor 1 update di MAC address nya oke kemudian untuk mode STP ada disini ada 3 disini kita contohkan yang mode yang defaultnya STP mode STP terus ada yang RSTP Rapid Spanning Tree Protocol kemudian ada yang Multiple Spanning Tree Protocol ini ada di switch nah diswitch bisa set mode STP mau pakai yang mana oke disini defaultnya ternyata dia pakai MSTP Multiple STP terus untuk yang tadi untuk prioritas yang ini 32 768 ini prioritas kemudian yang belakang ini MAC address nya jadi dia punya port banyak untuk MAC address nya dipilih yang paling kecil terus MAC age yang tadi 20 detik defaultnya terus dia kirim BPDU tiap 2 detik hello kemudian forward delay 15 detik jadi kalau ada tadi ada link yang putus itu maksimal next age sampai dia berubah ininya STP nya jadi dia sadar kalau ada link yang putus kemudian 2 kali forward delay forward delay 2 kali karena yang putus itu bisa dari yang bawah kemudian dia kirim ke atas jeli 15 detik kemudian dari atas dia kirim konfigurasi yang baru ke bawah 15 detik jadi total untuk konvergensi nya 20 tambah 30 berarti 50 detik max hop yang tadi sama dengan max age maksimal 20 lompatan switch terus ini root nya yang mana ini karena belum terhubung kemana pun root nya dia sendiri dan seterusnya ini TC kalau ada topology change terus ini port nya tiap port sebagai apa status nya ini port nya ada banyak di enter nomor 1 port nomor 2 dan seterusnya pakai display stp terus tadi cost nya pakai yang mana disini gak ada info nya ini bobot untuk port nya prioritas nya default nya 128 terus ini titik 1t nomor port nya kemudian .1s bobot nya dia pakai yang mana gak tau nih oke yang default nya dia pakai yang tadi yang 20 ribu untuk 3 bit ethernet yang .1t untuk Huawei terus untuk assign root nya kalau default aja gak diubah prioritas nya maka dipilih yang MAC address nya paling kecil yang switch A terpilih terus kita bisa milih manual switch mana yang dijadikan sebagai root dengan mengubah prioritas perintahnya STP priority set prioritas nya nah prioritas ini harus kelipatan 4096 jadi nilainya dari 0 sampai 60 ribu kemudian increment nya 4096 jadi yang bisa kita pilih prioritas nya 0 4096 8192 dan seterusnya untuk nge-set prioritas oke STP priority soalnya 4096 nanti berubah prioritas dari bridge nya terus untuk memilih cost nya pakai yang mana itu ada 3 standar yang tadi .1d .1t sama yang lama legacy yang huawei pakai yang .1t kemudian bisa diatur manual juga jadi tiap interface itu bisa diatur cost nya disini interface nomor 1 port nomor 1 cost nya 2000 contohnya kemudian root protection ini untuk memproteksi root nya jadi dari awal switch A sebagai root nanti misalnya kalau ada switch baru yang bergabung ke jaringan dan switch itu MAC address nya lebih kecil maka switch baru akan ditunjuk sebagai root supaya tidak seperti itu supaya switch A tetap menjadi root maka di proteksi jadi ke interface misalnya ini nomor 1 port nomor 1 kemudian aktifkan yang stp root protection terus untuk ngecek tadi pakai display stp ini panjang oke oke sampai sini aja ini summary nya kalau root bridge nya rusak nah kalau root bridge nya rusak sementara misalnya mati sementara berarti kan dipilih root yang baru dari switch yang tersisa kemudian kalau yang switch yang mati sementara tadi nyala lagi nah gimana nih apakah akan dipilih root baru jadi akan dipilih root baru nih kalau ada switch baru yang masuk dan prioritas bridge nya lebih kecil lebih tinggi terus path cost sama root path cost kalau path cost cost untuk tiap path nya kalau root path cost itu cost menuju ke root jadi yang root ini kumulatif oke kita lihat nih jadi kalau ada switch bar yang masuk terus make address nya lebih kecil jadi prioritas nya lebih tinggi maka dia akan terpilih lagi ini karena topologi nya berubah jadi switch root nya mati topologi berubah jadi pilih root yang baru terus root yang lama hidup lagi nyala lagi maka topologi nya berubah lagi berarti milih lagi root yang baru maka dia akan terpilih lagi sebagai root terus yang root path cost ini cost ke root jadi kumulatif kalau yang path cost nya cost tiap link nya oke itu aja untuk stp yang rstp ini silahkan dibaca aja sendiri ini yang beda status port nya yang hport tadi gak ada ada jadi yang rstp yang dibahas hanya yang beda aja jadi dia ada fitur kenapa stp di modif menjadi rstp tadi karena konvergens nya lama next x 20 detik kemudian ada forward delay maksimal 30 detik jadi untuk waktu konvergens kalau ada perubahan topologi itu antara 30 sampai 50 detik baru dia nyambung lagi kalau rstp dia pakai proposal dan agreement langsung negosiasi terus yang beda lagi ada peran baru di port nya yaitu backup yang B ini untuk segmen dalam satu jaringan yang ada dua link kemudian ada lagi fitur edge port jadi yang switch tepi ini tidak akan link ini tidak akan dikirim informasi BPDU jadi port yang tepi yang langsung ke komputer ke host itu tidak akan memforward BPDU kemudian state nya ini yang stp ada 5 yang rstp disederhanakan cuma ada 3 aja e-discarding nanti sebagai ini role nya bisa disable alternate backup atau route designated discarding kemudian learning ini kalau pemilihan route baru ada perubahan topologi kemudian forwarding kemudian ini flag nya ada tambahan port role dari 0 sampai 3 2 bit yang disini bit nomor 3 dan bit nomor 2 kemudian dia pakai proposal agreement bit nomor 1 bit nomor 6 yang lain statusnya forwarding learning atau ada topology change oke ini prosesnya hampir sama jadi kalau ada loop maka salah satu diputus terus dia pakai agreement proposal kemudian kalau ada yang route nya mati seperti apa terus untuk setting mode nya pakai RSTP pakai perintah STP mode RSTP validasi di cek mode nya yang paling atas mode RSTP terus untuk setting export ini cuma ada di RSTP jadi STP export enable dimasuk ke salah satu interface di enable yang export nya nanti informasi BPDU gak akan di forward ke port itu terus ada lagi BPDU protection ini supaya dari host dari PC dia gak bisa inject paket BPDU ke switch jadi cuma port tertentu aja yang bisa masuk paket BPDU oke itu aja yang RSTP nanti kita lanjutkan ke routing jadi routing nya pakai OSPF kalau gak salah oke sampai sini aja ada pertanyaan untuk yang di ujian nanti kebanyakan yang STP diberikan topologi kemudian nanti route nya yang mana terus misalnya ada kesalahan nanti siapa yang dipilih sebagai route baru dan seterusnya yang RSTP ini jarang terus untuk lab nya bisa kalian lihat di pdf yang lab silahkan dicoba coba aja di lab nya ada nah ini ada RSTP dan RSTP ini lebih terarah di sini dibikin misalnya 2 switch terus perintahnya apa aja ada di sini kemudian yang setting li tadi ada di bab nomor 2 terus tipsnya di sini kan dia pakai AR2200 nih nah ini biasanya kalau saya coba yang itu kadang ngeheng nih jadi di router ini ada macam-macam nih ada AR2200 dan lain-lain biasanya kadang-kadang ngeheng nih atau lama bootingnya supaya aman pakai yang router generic aja ini lebih cepat untuk bootingnya yang switch pakai switch yang paling depan ini kalau yang lain gak yakin bisa jalan misalnya yang saya coba di Windows 10 yang AR ini ini malah ngeheng ini saya pakai VM Windows 7 ini agak lama nih untuk yang AR pakai router yang generic aja oke itu aja ada pertanyaan untuk materinya dicoba ini simulatornya di pdf yang live ini udah lengkap silahkan dicobain oke kalau gak ada sampai sini aja besok kita lanjut ke routing kemudian kalau sempat kita cepetin sampai aplikasi saya yang RSTP ini saya juga kurang mengerti terus ini yang routing kalau ada waktu nanti kita lanjut di HCP langsung nih di HCP FTP dan seterusnya nih cuma sedikit untuk aplikasinya dan telnet terus kalau ini udah selesai kita lanjut yang intermediate nah VLAN kemudian access control kemudian SNMP dan IP versi 6 yaudah sampai sini aja terima kasih Assalamualaikum Baru Mota Rokato Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam